Cara update firmware untuk Lumix S5 Mark II atau S5 Mark II X Oke, let's go Oke, yang pertama teman-teman pergi ke website-nya Panasonic Kemudian download firmware-nya Ini dia, kalau yang pakai Mac, pakai Windows sama aja lah ya Download Kemudian file-nya yang tadi copy ke SD card SD card yang buat dipakai ke kamera Lumix kita Oke, setelah di copy file-nya ke dalam SD card Kemudian dimasukkan ke dalam computer Eh, di dalam kamera Kemudian kita masuk ke yang ini nih Apa sih kunci Inggris ya Kemudian masuk ke Masuk ke kunci Inggris lagi Terus kita pilih yang firmware version Klik Langsung pilih firmware update aja Oh iya teman-teman Sebelum mulai ini Pastiin baterainya full ya Atau dicolok kayak begini nih Dicolok ke listrik aja gitu Biar aman ya Biar baterainya nggak mati Habis waktu teman-teman update gitu ya Oke, kita lihat ini versinya Versi 2 Lensanya versi 1.0 Oke, kita langsung aja Klik firmware update Bodinya langsung ke 2.1 ya Tadi 2.0 ya Start update Langsung aja yes Nah ini dia Do not operate any The button of the camera Jangan dipencet-pencet nih Biarkan aja dulu Kayak gini saya pause dulu Oke, dikit lagi Tadi di pause ya Supaya cepet Supaya teman-teman nggak kelamaan Oke Selesai ini harusnya Yes, selesai Nah untuk pastiin udah ke update Apa belum kita klik menu Balik lagi ke yang tadi Lihat firmware versionnya Nah, udah ke versi 2.1 ya Itu dia Nah, mulai sekarang Teman-teman bisa pakai Lumix Club nih Yang copy Meng-copy file Begitu kita foto Cepret Langsung ke copy Ke handphone gitu ya Asik banget Copy ke handphone Kemudian Bisa langsung di Share ke sosmed kita Oke, teman-teman Sampai ketemu di video selanjutnya Cush Oke, teman-teman